Sejumlah warga Sabang, Aceh, membongkar tenda pengungsian warga Rohingya di desa Balohan. Para pengungsi Rohingya dipindahkan ke lokasi di seberang kantor wali kota. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang, Tegu Ramli Angkasa, mengatakan bahwa pihaknya tak menyangka ada penolakan dari warga Sabang terkait kedatangan para pengungsi Rohingya. Sebelumnya, para pengungsi Rohingya sempat ditempatkan di Lahan Badan Pengusahaan, kawasan Sabang di Desa Kecamatan Sukakarya. Namun, masyarakat setempat menolak kehadiran pengungsi Rohingya karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebagai informasi, secara total sejak 14 November terdapat lebih dari seribu pengungsi Rohingya yang ditampung di tiga lokasi di Provinsi Aceh.